Intro Perseteruan antara dan lana Sibolga dengan anggota DPRD Kota Sibolga Mokhtar Namagam mendapat tanggapan dari Wali Kota Sibolga H.M. Sarfi Huteru Orang nomor 1 di Sibolga ini pun berupaya mendudukan persoalan yang sesungguhnya yang melibatkan dan lana Sibolga dan anggota DPRD Sibolga yang telah berujung pada pelaporan kepada pihak kepolisian Resort Sibolga Wali Kota Sibolga mengatakan Mokhtar Namagam selaku anggota DPRD yang menyampaikan aspirasi rakyat terkait ilegal visi di sidang peripunan LPRD Kota Sibolga tidak salah karena sesuai dengan tepoksinya dan hal itu dilindungi oleh undang-undang Aspirasi yang membuat dan lana Sibolga tersinggung tersebut menurut Sarfi sudah tepat hanya saja cara penyampaiannya yang kurang tepat Kata Sarfi, seteru antara dan lana dan Mokhtar Namagam yang disikapi dengan melaporkannya ke pihak yang berwajib adalah sikap yang kurang bijak Menurut Wali Kota Sibolga, sesuatu yang tidak tepat yang dilakukan oleh Mokhtar Namagam pada saat rapat paripunan tersebut adalah cara penyampaiannya yang kurang tepat sehingga memunculkan ketersinggungan sektoral Sarfi yakin polemik antara dan lana dan Mokhtar Namagam hanya persoalan miskomunikasi semata sehingga tidak perlu disikapi dengan sangat reaktif Sarfi berharap anggota Dewan agar mampu membangun komunikasi lebih baik lagi karena menurutnya tidak semua persoalan rakyat harus disampaikan di muka anggota Dewan Ada kalanya beberapa persoalan yang sangat sensitif perlu dikomunikasikan secara langsung kepada yang bersangkutan Kan ini sudah bisa main teknologi Harapan saya lanal tegas saja bekerja Kemudian anggota Dewan kalau ada aspirasi rakyat Tidak juga semuanya disampaikan pada sidang Dewan Boleh saja ngomong langsung dengan instansi mana Inilah yang terjadi nanti ribut gitu Jadi ini soal komunikasi Bicara wisata sehingga tanggapan Yang diadukkan di mana si polem